Halo para pencipta anime dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama Min Boss Ganteng yang super aktif berbagi alur cerita tentunya di channel Boss Anime. Gimana dikabar kalian semua Boss? Semoga sehat selalu ya. Upset dulu yuk di kolom komentar, kalian nonton keberapa nih di video kali ini, gas tulis di kolom komentar ya. Dan pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas sebuah alur cerita anime yang super keren nih. Anime ini berjudul Knaik and Meiji. Menceritakan tentang Tsubasa Kurata yang adalah seorang programmer cerdas dan juga handal yang dikagumi oleh rekan kerjanya karena kinerjanya yang efisien. Tsubasa juga dikenal sebagai seorang programmer berat mecha yang rela menyediakan satu ruangan di apartemennya untuk diisi oleh berbagai jenis model mecha yang telah dia beli. Namun sayang, Tsubasa meninggal karena tertabrak mobil setelah membeli model kit mecha terbaru. Tsubasa kemudian telah hilkembari di dunia lain sebagai Ernesti Eru Echavaria. Berbekal ingatan dan juga ketertarikan dari kehidupan sebelumnya, Eru bertekad untuk menjadi seorang Knaik Runner. Sang kesatria yang dapat mengendarai Silhot Knaik, senjata besar yang menyerupai manusia yang ada di kehidupannya sekarang. Eit, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like dulu video ini ya, dan bantu sampai tembus ke seribu like. Dan sekarang kalian juga bisa support Mimin lewat ring Saweria yang sudah Mimin sediakan di kolom komentar ya. Kalian bisa request anime yang kalian inginkan, dan nanti dalam waktu dekat Mimin akan bahas anime yang kalian request. Gimana? Udah penasaran belum dengan petualangan Eru? Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya, Sikat Bosku. Scene diperlihatkan pada MC kita di anime ini yang bernama Ernesti Echavaria. Seorang mecha otaku yang terlahir kembali di dunia fantasi sebagai Ernesti Echavaria atau sering dipanggil Eru. Sebelumnya, Eru adalah sosok pria bernama Tsubasa yang ahli dalam programmer. Tsubasa membantu temannya ketika mereka mendapatkan masalah di kantor. Setelah itu, Tsubasa pun membeli mainan mecha di toko sebagai koleksi. Tsubasa adalah maniak robot, dan dia sangat tertarik mengoleksi mainan langka. Kemudian, Tsubasa hendak kembali ke rumah dan menyeberangi jalan, hingga dia akhirnya tertabrak truk. Setelah itu, sang MC pun meninggoy, dan koleksi mechanya hanya tinggal pajangan saja. Lalu Tsubasa telahir kembali di dunia isekai sebagai seorang bocah bernama Ernesti Echavaria. Eru lahir di Laihiala. Sang bocah pergi bersama ibu dan juga kakeknya menggunakan delman. Ketika di jalan, mereka diserang oleh monster sehingga kereta kudanya terbalik. Lalu robot monster datang dan menyelamatkan mereka, ketika Eru hendak dimakan. Eru diselamatkan oleh ayah dan juga saudaranya menggunakan Silhot Knight. Setelah monster berhasil diberantas, sang ayah hendak memeluk Eru. Namun Eru hanya tertarik dengan robot besar di depannya. Sang ayah menjelaskan kalau robot itu bernama Silhot Knight. Sebagai seorang yang sangat mengemari robot, Eru ingin menjadi Knight Runner yang dapat mengendalikan Silhot Knight. Setelah mendengar wejangan sang ayah, Eru baru tahu mengapa dia dilahirkan kembali di dunia isekai. Lalu Eru mempelajari mantra yang bisa menggerakkan Silhot Knight melalui buku. Setelah mempelajarinya, sang bocah pun baru mengetahui kalau sihir yang dimaksud seperti program di dunia nyata. Eru selalu memperhatikan dari kaca jendela ketika orang-orang mengendarai Silhot Knight. Singkat cerita, tanpa terasa tiga tahun telah berlalu, Eru berhasil menguasai ilmu sihir di dunia lain. Ketika Eru sedang latihan di pagi hari, dia melihat seorang bocah wanita terjatuh dari genteng. Eru menolongnya dan mengatakan agar sang bocah hati-hati ketika berjalan di atas genteng. Bocah wanita itu bernama Adeltrude Alter, dan dia bersama saudaranya bernama Archit Alter. Kedua bocah itu hendak lari dari rumah, dikarenakan sang ibu ingin menikah lagi. Setelah itu, Eru dan juga kedua bocah mulai berteman akrab dan selalu bersama. Eru dan juga kedua bocah bersekolah di tempat yang sama. Eru sangat antusias mengenai pelajaran mengendarai Silhot Knight. Namun pak guru mengingatkan sang bocah kalau dia belum memiliki fondasi untuk menjadi Knight Runner. Setelah jam pelajaran selesai, Eru pun amat galau karena belum bisa mengendarai Silhot Knight. Kedua besti itu menghibur Eru agar dia tidak bersedih lagi. Tiba-tiba, Eru memiliki ide cemerlang untuk merakit Silhot Knight sendiri. Eru akan membuat Silhot Knight seukuran dengan postur tubuhnya. Kedua bocah itu geleng-geleng kepala melihat tingkah Eru seperti para ilmuwan. Lalu beberapa murid nakal mengejar bocah duaf dan mereka mengambil palunya. Eru mengatakan kalau dia akan menolong bocah duaf dari serangan siswa nakal. Bocah duaf itu adalah seorang pandai besi dan dia bernama Batson Termonen. Eru dan juga kedua temannya membantu Batson untuk merebut kembali palunya. Setelah itu mereka pun berteman akrab dan Batson membawa Eru bermain ke rumahnya. Eru sangat tertarik dengan robot dan juga alat-alat canggih. Eru merekomendasikan agar ayah Batson membuat pistol untuk dijadikan alat sihir. Ketika di sekolah, Eru meminta kepada guru agar dia dibiarkan bolos. Dan apabila Eru berhasil mempraktekan sihir tingkat menengah, maka dia akan diperbolehkan untuk bolos. Eru pun mempraktekan sihirnya menggunakan pistol buatan ayah Batson. Dengan mudah, Eru mampu membantai seluruh tameng sihir yang disediakan oleh sekolah. Lalu Eru pun masuk ke kelas menengah untuk mempelajari membuat silhot night. Setelah tiga tahun berlalu, Eru dan juga Batson melihat pembuatan silhot night di pabrik. Eru bercita-cita akan membuat silhot night seukuran dengan tubuhnya. Setelah itu, Eru dan juga para siswa lainnya pergi mengikuti ujian yang diadakan di hutan. Setibanya di hutan, Eru dan juga teman-temannya berkema di sana. Malam harinya, Eru makan bareng Eddie dan juga Kid. Lalu senior mereka menyapa Eru dan mengelus kepalanya. Kit amat gondok melihat kehadiran saudara tirinya di sana. Senior itu bernama Stefania Serati dan dia penasaran mengapa Eru ingin menjadi silhot night. Namun Eru tidak paham menjelaskannya kepada Stefania, sehingga si eneng pergi berlalu. Kit pun menjelaskan kalau Stefania adalah saudara tiri mereka berdua. Eru bertanya apakah Kid dan juga Eddie akan membalaskan dendam kepada Stefania. Kit mengatakan hal itu tidak perlu dilakukan karena hubungan mereka biasa-biasa saja. Kedua besti itu amat senang mengetahui Eru sangat care kepada mereka. Setelah itu, Eru pun berkeliling dan bertemu dengan seniornya di akademi. Pria itu bernama Edgar Blanche dan dia adalah seorang kenaik runner yang mengendarai silhot night. Eru pun curcol bareng Edgar mengenai silhot night. Lalu Edgar mengizinkan Eru untuk masuk ke dalam silhot night miliknya. Eru pun sangat senang dan terharu karena akhirnya dia bisa menaiki robot impiannya. Eru mencoba mengendarainya, tetapi kaki sang bocah belum sampai memegang kendali silhot night. Selang beberapa waktu, Eru membangunkan Eddie dan juga Kit agar segera melakukan evakuasi. Tempat itu diserang oleh monster buas sehingga para siswa harus mengungsi. Lalu para siswa kelas atas akan menghadang monster buas. Eru dan juga Kit serta Eddie bersama-sama membantu Stefania untuk memberantas hewan buas. Setelah itu, para silhot night datang menghalau para monster hingga KO. Eru merasakan ada sesuatu yang aneh dan dia memiliki firasat buruk mengenai hutan tersebut. Selanjutnya, sekawanan monster sedang berlarian. Muncul lagi monster mengerikan bernama Bahemoth yang merupakan binatang iblis kelas pemimpin. Karena situasi sangat genting, Stefan disuruh untuk pergi melapor ke Jantunen. Setelah itu, sekelompok night runner berusaha melawan Bahemoth. Akan tetapi Bahemoth sangatlah kuat. Satu persatu para night runner dimusnahkan oleh Bahemoth. Dengan cara menginjak-ninjak, menggempaskan, dan juga membakar, begitulah cara mereka meninggoy. Kemudian, sekelompok binatang iblis tiba-tiba muncul dan menyerang. Tetapi, kini telah berhasil dikalahkan oleh para murid Akademi Laihala. Berkat bala bantuan silhot night yang dibawa oleh Eru, kerugian dapat dikurangi. Setelah itu, para murid pun mulai mengevakuasi para korban luka-luka ke karavan. Menurut Stefania, mereka aman untuk sementara waktu. Stefania juga berterima kasih kepada Eru, kakak beradik Eddie, serta Kit. Sesudah mengatakan hal itu, Stefania tiba-tiba memeluk Eru sebab dirinya merasa Eru sangatlah mengemaskan. Ketika menyaksikan tindakan Stefania, Eddie tidak tinggal diam dengan spontan dirinya melakukan hal yang sama seperti seniornya. Menengok kekonyolan teman-temannya, Kit hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, Eru terlihat sangat serius karena dirinya ingin membahas sesuatu dengan Stefania. Kalau menurut Eru, hutan Klohwet ini relatif aman. Akan tetapi mengapa banyak binatang iblis mendadak muncul di sana? Oleh sebabnya, Eru berfikir itu bukanlah kebetulan semata, melainkan ada kekuatan yang lebih besar mengiring para binatang iblis tersebut. Di sisi lain, Stefan berhasil sampai di jantunen. Stefan tambak ngos-ngosan dan memberi laporan kepada Sleman bahwa rute yang ditempu bahemot adalah hutan Klohwet. Dengan kata lain, bahemot sedang menuju ibu kota kerajaan. Meski mereka membawa semua silhotknight di jantunen, masih belum bisa mencapai 100 unit. Sleman masih ragu bisakah mereka bertahan dalam melawan binatang kelas pemimpin. Apalagi para murid layihala sedang berlatih di hutan Klohwet. Mendengar hal itu membuat Sleman jadi was-was. Sehingga Sleman pun memerintahkan para knight runner area itu untuk segera berkumpul. Setelah itu, mereka akan langsung berangkat saat kelompok satu siap. Sleman sendiri akan memimpin para knight runner. Kembali kepada Eru dan kawan-kawan. Kalau diibaratkan, binatang iblis yang baru saja mereka bantai sedang berusaha kabur dari sesuatu yang lebih kuat dan besar. Dan benar saja pemikiran Eru jadi kenyataan karena bahemot sudah muncul di hadapan mereka. Sontak saja para murid akademi layihala pada berlarian. Melihat kekacauan di sana, Eru dan kawan-kawan berusaha menenangkan teman-temannya dan menyuruh mereka untuk pergi ke karavan. Ada pun Edgar menyuruh Slehold Knight untuk bertugas memancing bahemot. Sementara itu, Helvy sempat protes sebab lawannya adalah binatang iblis kelas pemimpin. Namun tidak ada pilihan lain, mereka harus melakukannya sampai semua murid siap dievakuasi. Sebagai kesatria, Edgar tidak akan mundur tanpa hasil. Lantas para knight runner mulai menyerang bahemot. Sedangkan murid lainnya lagi sibuk mengevakuasi. Eru berharap para seniornya bisa bertahan menghadapi binatang iblis tersebut. Kemudian, Dietrich dan juga Gebhardt merasa sombong. Keduanya berpikir bisa melawan bahemot dengan mudah. Keduanya sempat berebutan untuk menghadapi binatang iblis. Lantas Edgar memperingati kedua temannya untuk berhati-hati. Akan tetapi, secara mendadak bahemot berhenti. Setelah itu bahemot mengeluarkan semburan api dan membuat Dietrich ketakutan melihat keganasan sang binatang iblis. Sehingga tanpa sadar, Dietrich melarikan diri dari TKP. Kembali kepada Eru dan kawan-kawan, di sana Stefania menyuruh si MC untuk segera naik ke atas kereta. Namun Eru melihat sosok Silhot Knight sedang berlari dan membuat dirinya berhenti dan menyuruh para bestinya pergi duluan. Sedangkan Eru berlari mengejar Silhot Knight tersebut. Karena begitu ketakutan, membuat Dietrich hilang keseimbangan hingga dirinya pun terjatuh. Akan tetapi, Dietrich berusaha menggerakkan Silhot Knight-nya. Hanya saja robotnya tidak mau bergerak. Jadi, Dietrich pun terlihat gegana, frustasi dan juga histeris. Lalu dia pun berteriak sembari mengatakan, apabila terus berada di sana, maka Dietrich akan meninggoy. Sepertinya, Dietrich ada rasa penyesalan di hatinya. Walau demikian, Dietrich tetap memilih menyelamatkan dirinya sendiri. Sebab seorang kesatria tidak boleh mati sia-sia. Oleh karenanya, Dietrich menentukan opsi terbaik dari yang terburuk. Dietrich juga tidak bermaksud menelantarkan teman-temannya. Sesampainya di lokasi Dietrich berada, Eru langsung membuka Silhot Knight, sehingga Dietrich terkejut. Secara belak-belakan, Eru langsung mengatakan kepada seniornya bahwa Dietrich kabul melalikan diri dari medan perang. Sontak saja, Dietrich menjadi sangat kesal dikatain oleh juniornya. Dietrich pun menyampaikan perasaannya, jika berada di situasi seperti itu, wajar kalau dia menyelamatkan nyawa. Mengetahui isi hati seniornya membuat Eru merasa lega. Dengan begitu, Eru bisa mengambil alih Silhot Knight tanpa ragu lagi. Kemudian, Eru masuk ke dalam Silhot Knight milik Dietrich dan mengambil alih komando. Senior hanya bisa termangun menyaksikan junior menggantikan dirinya mengendalikan Silhot Knight. Dengan santai, Eru mengatakan kalau dirinya tidak bisa membuang Dietrich di tengah hutan sendirian. Maka dari itu, Dietrich harus nyaman dalam posisi demikian. Karena Silhot Knight tersebut tidak sesuai dengan tubuh mungil Eru, menyebabkan dia susah memiloti Silhot Knight biasa. Akan tetapi, Eru mencoba memodifnya agar bisa dikendarai. Kemudian, Eru mulai menyelaraskan dirinya dengan Silhot Knight tersebut. Dengan mengabaikan segala metode kontrol fisik untuk mengendalikan ke seluruh Silhot Knight melalui mantra yang dimasukkan ke dalam gun-like rod miliknya. Dalam sejarah pengendalian, tidak seorang pun yang pernah memakai metode semacam itu. Akan tetapi, Eru bisa menghubungkan mantra bersama Silhot Knight lalu memulai penyelarasan kendali dalam nilai standar. Sehingga penyelarasan berhasil dilakukan dan Silhot Knight siap dijalankan. Setelah itu, Eru bergegas menuju tempat pertarungan. Sepertinya, Eru sudah terbiasa dengan Silhot Knight kepunyaan Dietrichs. Eru begitu lincah dan juga cekatan mengendarai si robot merah. Ada pun para senior masih berjuang melawan Bahemoth. Akhirnya, Eru pun tiba di TKP dan bersiap menyerang Bahemoth. Namun, Edgar berpikir kalau Dietrichs yang mengendalikan Silhot Knight. Dengan penuh gairah, Eru menyerang binatang iblis tersebut. Eru berhasil menusuk mata sang Bahemoth hingga binatang iblis itu teriak kesakitan. Lalu, Edgar menitipkan Bahemoth sementara waktu untuk ditangani oleh Silhot Knight milik Dietrichs. Eru sangat menikmati pertarungannya dengan Bahemoth. Sambil tertawa riang, Eru berhasil menghindari semburan api Bahemoth. Eru juga memuji kekokohan tubuh milik Bahemoth. Menandakan kalau tubuh binatang iblis tidak bisa dihancurkan dengan cara biasa. Sehingga Eru pun memakai cara terjitu melawan senjata pemusnah masal alias Bahemoth. Kemudian Dietrichs telah sadarkan diri dan tanpa sengaja melihat Bahemoth. Lantas Dietrichs teriak histeris ketakutan sampai dirinya shock berat. Karena kekacauan yang dibuat oleh seniornya membuat Eru jadi terganggu. Padahal si MC lagi konsentrasi penuh menghadapi binatang iblis. Sebab pedang Silhot Knight milik Dietrichs tidak berguna dan menyebabkan Eru membuang pedang itu. Melihat Junior membuang pedangnya, Dietrich menjadi marah. Akan tetapi Eru bersikap cuek terhadap ocehan seniornya itu. Lalu Eru pun mengambil pedang yang lain, namun mana milik Silhot Knight tinggal 20% lagi. Walau demikian, Eru masih siap untuk bertarung. Tiba-tiba regu penyelamat yang dipimpin oleh Selman sudah nongol di area TKP. Selman menyuruh Silhot Knight merah untuk beristirahat dan mereka akan menggantikannya bertarung melawan Bahemoth. Seketika Dietrich menjadi senang sebab bala bantuan sudah datang, regu Selman mulai menyerang Bahemoth. Namun menurut Eru, serangan dari regu Selman tidak akan mempan menghadapi Bahemoth. Kemudian regu Selman menyiapkan senjata pamungkas mereka bernama Heart Cluster Bunker. Walau senjata tersebut sudah mengenai Bahemoth, tetapi malah membuat binatang iblis itu lebih ganas. Akhirnya regu Selman pada terpental beserta senjata mereka. Sontak saja Dietrich semakin frustasi, apalagi bala bantuan sama sekali tidak mampu melawan Bahemoth. Berbeda dengan Eru, dirinya semakin menggila dan menggebu-gebu dan bersiap melawan Bahemoth. Karena yang pantas melawan Bahemoth hanyalah Eru seorang. Dengan kecepatan maksimal, Eru kembali menyerang sang Bahemoth. Dari serangan tersebut, Eru mengetahui bahwa sihir penguat Bahemoth sudah melemah. Regu Selman masih menembakkan serangan secara bertubi-tubi. Sedangkan Silhot Knight milik Dietrich mengalami keletihan logam sehingga guirnya melemah. Seketika Eru pun menjadi sedih sebab dirinya tidak rela kalau skagmat bersama Silhot Knight kepunyaan orang lain, bukan dengan Silhot Knight miliknya sendiri. Tiba-tiba, Eru menyuruh Dietrich memiloti guirnya. Akan tetapi Dietrich menolak. Walau demikian, Dietrich harus mengambil alih komando jika tidak mau meninggoy. Karena Eru akan keluar dari Silhot Knight untuk bertarung dengan caranya sendiri. Selman melihat Knight runner sudah berada di luar tubuh robot. Ternyata Eru mengeluarkan lingkaran sihir dan menggunakan jurus air balet untuk menyerang Bahemoth. Setelah itu Eru memerintahkan senior untuk melompat mundur. Dalam sekejap, Eru mengambil senjata yang menancap di mata Bahemoth. Sehingga aliran listrik menyelimuti seluruh tubuh binatang iblis hingga dirinya akhirnya jatuh terkabar. Mekanisme senjata sihir milik Eru yaitu aliran listrik diarahkan pada mata Bahemoth dan mengalir melalui zat cair yang membongkar otaknya. Ketika menghilangnya sihir penguat yang menopang tubuh membuatnya tertindih oleh berat badannya sendiri. Pagi harinya, para Knight runner bersiap melakukan tugas pembersihan. Edgar memandang silhot Knight si Dietrich dan merasa menyesal. Karena sempat berpikir bahwa temannya melarikan diri, lalu meminta maaf kepada Dietrich. Baginya pengorbanan Dietrich tidak akan pernah Edgar dan kawan-kawan lupakan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Edgar dan kawan-kawan terbelalak menyaksikan sosok Eru yang sedang mengangkut tubuh Dietrich. Ketika seniornya memandangnya dengan tatapan terkejut membuat Eru merasa keheranan. Akhirnya Edgar tahu kalau Eru sudah mencuri silhot Knight milik Dietrich dan juga memilotinya. Sekarang Edgar malah merasa kasihan kepada nasib Dietrich. Stefania berkata bagaimana kalau gagal mengendalikan silhot Knight kepunyaan senior. Apa rencana Eru selanjutnya? Dengan santui, Eru menjawab bahwa dirinya akan segera menyusul teman-temannya berevakuasi. Akan tetapi Eru bersyukur karena bisa mengomendokan dengan sempurna. Agar nanti kerugian tidak terulang, Eru ingin membuat unit sesuai dengan dirinya. Kemudian para bestinya pun auto kaget, mengetahui Eru tidak merasa trauma sama sekali. Dengan penuh semangat, Eru menjelaskan sebab kejadian itulah meyakinkan Eru harus membuat silhot Knight untuk dirinya. Sementara itu di kastil Sehriber sedang membahas perihal pertarungan melawan Bahemut. Menurut informasi, seorang anak kecil berusia 12 tahun yang berhasil mengalahkan binatang iblis kelas pemimpin. Agar kehormatan kesatria tidak tercoreng, maka kejadian itu akan dirahasiakan. Menurut pria berambut abu-abu, seorang raja kerajaan Fremevira bernama Ambrosius Tavo Fremevira, kekuatan yang terlalu besar dapat membawa malapetaka. Sehingga raja Ambrosius berpikir akan langsung menemui Eru. Selanjutnya, Lauri bersama cucunya Eru menghadap raja Ambrosius. Menurut raja Ambrosius, dari luar Eru memang tidak seperti anak lelaki belasan tahun. Bagi Eru, kata-kata sang raja merupakan pujian untuknya. Lantas raja Ambrosius memanggil Eru bukan segedar ingin bertemu, melainkan ketidakmampuan dirinya memilihkan hadiah sepadan atas pencapaian Eru. Kalau menurut Lauri karena cucunya masih kecil, maka tidak perlu mendapatkan hadiah. Akan tetapi, menurut raja Ambrosius, mau anak kecil atau bukan, penahluk Bahemo tetap harus diberi penghargaan. Terus raja Ambrosius menanyakan keinginan Eru. Sehingga Eru dalam dilema dan harus memikirkan jawaban terbaik. Jadi, Eru memutuskan untuk menginginkan wawasan, agar mengetahui metode pembuatan jantung silhot knack, yaitu iter reaktor. Kemudian membuat orang-orang di sana terkejut dengan permintaan Eru. Maka pria tua bernama Knud Disgar protes terhadap keinginan Eru. Karena itu merupakan rahasia besar dan tidak boleh diketahui banyak orang. Oleh karenanya, permohonan itu hanya bisa dikabulkan oleh sang raja. Sebelum memberikan persetujuan, Raja Ambrosius menanyakan niat Eru sesudah mengetahui rahasia iter reaktor. Lantas Eru menjawab kalau dirinya belajar di Laihala sebagai knack runner. Tetapi cita-cita Eru adalah memiliki silhot knack pribadi. Sehingga raja menjawab, daripada mempelajari iter reaktor, dirinya bisa membuatkannya untuk Eru. Dengan santui, Eru menjawab kalau bukan itu keinginannya. Melainkan membuat silhot knack berdasarkan usahanya sendiri. Karena Eru berniat membuat silhot knack dari cetak biru untuk memenuhi hobinya. Sontak saja semua orang di sana auto kaget mendengar jawaban Eru. Begitu pula dengan sang raja yang jadi ngakak mengetahui kalau demi hobi, Eru memohon iter reaktor. Alhasil Raja Ambrosius mengabulkan permintaan Eru. Akan tetapi, Raja Ambrosius berpendapat meski telah membunuh Bahemut, belum sepadan menginginkan rahasia negeri ini. Oleh karenanya, Eru harus membuktikan kepada sang raja kalau iter reaktor bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Kemudian Eru menanyakan dengan jelas maksud sang raja. Lalu Raja Ambrosius meminta Eru untuk merancang tubuh silhot knack. Jika karya terbaik Eru bisa membuat Raja Ambrosius terkesan, maka permohonan Eru akan segera dikabulkan. Setelah itu, di pabrik pembuatan silhot, seorang pria bernama David Hepken kaget melihat silhot knack dalam kondisi mengenaskan. Padahal dilihat dari kristal tisu tampak belum ada sebulan digunakan. Namun mengapa bisa sampai rusak parah sehingga hancur dalam semalam? Tiba-tiba Eru sudah berada di belakangnya dan menyebabkan si David terkejut. Di sana Eru terlihat kagum melihat kondisi silhot knack dengan tubuh ambruk beserta kerusakan di segala tempat. Baginya keadaan silhot knack tersebut merupakan keindahan tersirat. Kemudian Eru melanjutkan perkataannya, ditambah sensasi bersalah karena dirinyalah yang menyebabkan silhot knack itu remuk. Dengan sikap, Budson menutup mulut Eru agar tidak mengeluarkan kata-kata berbahaya. Kalau tidak, senior David bisa mati kesal mendengar ucapan si Eru. Bukan hanya itu, Budson menggiring tubuh Eru untuk segera keluar dari tempat itu. Akan tetapi David mencegahnya sebab dia ingin tahu maksud sensasi bersalah dari si Eru. Kemudian Eru mulai menjelaskan mekanisme perusahaan silhot knack kepada David dan juga Budson. Untuk meyakinkan dirinya, David langsung bertanya kepada Dietrich. Lantas penjelasan Eru dibenarkan oleh Dietrich. Lalu Eru pun memuji Dietrich sebab pada serangan terakhir bahemot, senior berhasil menghindar. Akan tetapi Dietrich sudah shock berat merasa dirinya tidak berguna. Namun Eru menegaskan kalau senior harus bangga menjadi knack runner. Setelah itu David mengatakan jika Eru menjadi pilot, semua silhot knack akan hancur. Maka dari itu bagaimana cara Eru mengantisipasinya. Kemudian Eru memberikan catatan berisi rancangan yang sudah dibuat olehnya. Untuk memberi solusi kepada David. Di buku itu, terdapat gambar standar type kristal tisu agar memperkokos silhot knack. Terus Eru dan juga David mulai mencoba menerapkan standar type kristal tisu pada silhot knack yang rusak. Sebelum itu, Eru mengusulkan agar bodi silhot knack dirubah. David pun menyetujui keinginan Eru dan mereka siap membuatnya. Kemudian datanglah Edgar dan juga Helvi ke pabrik. Eru mulai menunjukkan rancangan fisik silhot knack buatannya. Karena Eru berkeinginan mempermudah menggunakan tongkat sihir dan juga pedang secara efisien. Maka dari itu, Eru merancang tangan tambahan di tubuh silhot knack. Kemudian Eru ditemani oleh David menjumpai pak kepala sekolah untuk meminta izin agar melibatkan pihak sekolah dalam proyeknya. Setelah banyak penelitian, kegagalan dan juga pengembangan modifikasi standar type kristal tisu dan juga back weapon yang diterapkan, kini sudah siap diuji cobakan. Ada pun hasil uji cobanya adalah penembakan sangat akurat menggunakan tangan tambahan. Karena inti uji coba kala itu adalah terciptanya fondasi pembaharuan silhot knack. Kemudian uji coba berikutnya adalah latih tanding knack runner. Dimana Helvi memakai silhot knack unit baru yaitu Trondorkis alias Telesta, sedangkan Edgar menggunakan silhot knack air camber. Lantas pertandingan keduanya pun dimulai. Baik Helvi maupun Edgar sama-sama memiliki kualitas pilot yang baik. Edgar menyerang secara langsung, tetapi Helvi tidak mau kalah dan dirinya berhasil mengempaskan Edgar. Ketika Helvi mau menghajar Edgar dengan pedangnya, tiba-tiba silhot knack miliknya tidak bergerak sebab kehabisan mana. Akhirnya unit baru proyek Eru berhasil lulus pengujian. Kemudian Eru dan kawan-kawan merayakan keberhasilan terciptanya silhot knack unit baru. Namun dari hasil latihan tanding diketahui bahwa unit baru memakan banyak bahan bakar, sehingga tugas berikutnya adalah mengurangi pemakaian bahan bakar. Meski Telesta sudah selesai, tetapi masih jauh dari kata tamat, karena pengembangan silhot knack tidak akan berhenti dalam sehari. Sewaktu uji coba, silhot knack unit baru boros bahan bakar. Kini Eru dan kawan-kawan tengah mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Akan tetapi walau sudah memikirkan banyak cara dan juga memodifikasinya, masih belum berhasil. Kemudian Eru dan kawan-kawan mencoba senjata-senjata yang ada pada unit silhot gear. Eru mulai menembak jangkar kawat dan hasilnya sangat menakjubkan. Dilanjutkan ke alat berikutnya yang terbuat dari sistem standar type kristal tisu yang disebut dengan Scorpius. Lantas Git mulai menembakkan senjata tersebut. Hasil serangannya sangat mantap, apalagi bisa digunakan untuk serangan secara bertubi-tubi. Kemudian kesatria kelinci marun diutus oleh Adipati Dixgard untuk mengumpulkan para murid Akademi Laihala yang terlibat dalam pembuatan silhot knack unit baru. Tujuannya adalah agar para murid membawa unit baru ke hadapan Adipati Dixgard beserta si pilot untuk mengoperasikannya juga. Sehingga semua unit baru dibawa ke suatu tempat dan di sana banyak sekali binatang iblis bermunculan. Kemudian terlihat binatang iblis yang berhabitar di dalam tanah yang membuat Eru terlihat senang. Eru merasa gembira kedatangan binatang iblis lalu menyerangnya. Dengan lincah, Eru menghindari setiap serangan binatang iblis tersebut. Lantas Eru menyuruh seniornya untuk melanjutkan pemusnahan. Sehingga regu Edgar dan kawan-kawan menghajar binatang iblis secara membabi buta. Alhasil binatang iblis itu berhasil ditumbangkan. Di lain sisi, kelompok kesatria Taring Perunggu lagi berkumpul membahas tentang unit baru Silhot Knike. Karena mereka mengincar unit baru itu. Seorang wanita berambut merah bernama Kerhid Hita Kanggas merupakan bos dari kelompok itu. Kerhid berniat memasuki benteng Kasadesus. Kemudian Eddie dan juga Kit mampir ke tempat David. Setibanya di sana, Eddie menanyakan keberadaan Eru. Akan tetapi semuanya pada diam dengan wajah muram. Ternyata, Eru masih berada di tempat Adipati Dixgard bersama Telesta. Lalu di benteng Kasadesus, Eru menjelaskan konsep pembuatan unit baru Silhot Knike kepada Adipati Dixgard. Tidak lupa pula menjelaskan kelemahan Telesta. Ada pun mengatasi kelemahan tersebut belum dapat dipecahkan oleh Eru dan kawan-kawan. Setelah mengatakan itu, Eru pun melanjutkan lagi penjelasannya di bagian mesin paling utama, yaitu interreaktor masih memakai teknologi yang ada. Itu juga merupakan kendala bagi Eru dan kawan-kawan. Meski proyek unit baru dikendalikan oleh Eru, tetapi Dixgard menginginkan dirinya untuk mengambil wawenang dan juga keputusan pada proyek itu. Ada pun soal menjelaskan proyek tersebut akan dilakukan oleh Dixgard sendiri. Ketika mendengar hal itu, membuat Eru merasa lega. Karena sikap Eru tidak merasa keberatan sama sekali menyebabkan Dixgard menjadi kesal sampai berkeringat dingin. Kemudian Dixgard menjelaskan, sejak frame Fira dibangun, tidak seorang pun yang membuat desain Silhot Knight seorang diri. Lalu Dixgard menyuruh Eru untuk melihat perkembangan Silhot Knight dan pencapaian tiap zaman. Pencapaian membutuhkan orang kompeten dan waktu jangka panjang. Sedangkan Eru menganggapnya hal sepele, bahkan meminta teknologi interreaktor yang merupakan rahasia negeri ini. Lalu dengan polosnya Eru malah mengatakan kalau dirinya bukan ingin menunjukkan telesta kepada sang raja, melainkan unit baru lain. Ketika Eru menyebutkan hal itu membuat Dixgard makin terkejut. Apalagi niat Eru menunjukkan mesin terbaik kepada baginda raja. Alhasil, Dixgard dibuat pusing oleh Eru sehingga dirinya tidak habis pikir. Anak kecil seperti Eru memiliki ide yang sangat banyak. Setelah itu Dixgard bertanya untuk apa Eru melakukan itu semua. Dengan santui si bocah menjawab karena itu adalah hobinya. Sehingga kakek tua itu tidak tahu harus berkata apa lagi dengan jawabannya si Eru. Karena wawenang berada di tangan adipati Dixgard, maka Eru akan menerangkan rencana ke depannya. Ada pun Dixgard kembali terkejut sebab masih ada lagi yang ditunjukkan oleh Eru. Kemudian Eru mengatakan bahwa yang ditunjukkan olehnya barusan merupakan rencana aslinya. Rencananya itu akan membuat teknologi idereaktor yang dapat berguna di tangannya. Jadi Eru meminta banyak waktu untuk menjelaskannya. Lalu di benteng Kasadesus, tepatnya di desa Dari, bermunculan banyak binatang buas kelas petarung. Terlihat para Knight Runner yang berhasil menumpas semua binatang iblis di desa Dari. Setelah itu, satu Knight Runner membawa bendera untuk melapor bahwa misi sudah selesai. Akan tetapi sewaktu di perjalanan, ada robot milik Kesatria Taring Perunggu yang berhasil membunuh Knight Runner tersebut. Kemudian penjaga pun membuka gerbang. Dirinya tidak mengetahui bahwa Telesta tersebut sudah berganti Knight Runner dari salah satu anggota Kesatria Taring Perunggu. Sehingga mereka berhasil masuk ke dalam benteng. Setelah berhasil masuk, kelompok Kesatria Taring Perunggu menyerang para warga di dalam benteng. Mereka bersiap mengambil unit baru Telesta. Sesudah Kerhit memasuki Telesta, dirinya mulai melakukan penyerangan. Kemudian Eru menemui Adipati Dixgard untuk ikut bertarung. Akan tetapi Dixgard melarangnya sebab Eru bukanlah murid biasa, melainkan pengembang Silhot Knight negeri ini. Sehingga Adipati mengutus Komandan Morten ke TKP. Sedangkan para perampok begitu menikmati menggunakan unit baru Telesta. Adapun Komandan Morten bertarung melawan para penyamun dengan gaga. Akan tetapi, Kerhit juga sangat cekatan menghindari serangannya dan berhasil kabur dari sana. Setelah itu, Edgar dan kawan-kawan tengah menuju benteng Kasadesus dan berpapasan dengan kelompok Kerhit yang berhasil kabur. Ketika Edgar mulai mengkonfirmasi, saat itu juga Kerhit dan kawan-kawan menyerangnya. Dixgard mulai menguji coba back weapon Silhot Knight-nya dan berhasil mengenai musuh. Akan tetapi musuh tidak lemah. Mereka berhasil mengacaukan Edgar dan kawan-kawan. Kemudian si bocah Eddie dan juga Kit menggunakan Silhot Knight unit baru juga. Mereka berniat bertarung melawan para musuh untuk membantu para seniornya. Namun David serta Budson tidak bisa menghentikan Eddie dan kawan-kawan. Setibanya di TKP, Eddie dan kawan-kawan langsung bergabung dengan Edgar untuk mengajar Kerhit. Ketika melihat Budson dan juga David berada di benteng, Eru segera menemui kedua temannya itu. Budson dan kawan-kawan langsung memberitahu Eru soal Telesta yang mereka jumpai menembak Edgar dan kawan-kawan serta mengatakan kalau Eddie and the gang bersama mereka. Mengetahui hal itu, Eru bergegas menghadapi musuh di dalam benteng. Dengan mudah, Eru membapat habis musuhnya. Kemudian Kit tiba-tiba terjatuh sehingga tali jangkarnya mendadak lepas dan melilit area sekitarnya. Ketika Kit kembali ke area musuh, dirinya ingin diserang. Akan tetapi, musuh tersandung dengan lilitan jangkar dan menjadi terjatuh ke sungai. Sedangkan Edgar masih sibuk bertalung melawan Kerhit. Perhatian Edgar sempat terali karena merasa cemas dengan kedua bocah. Kerhit pun mengambil kesempatan untuk menyerang Edgar secara bertubi-tubi sehingga dirinya terjatuh. Kerhit tidak segan-segan menebasil hot knight milik Edgar. Kemudian Dietrich menemukan Edgar dalam kondisi teluka parah dan dia mau membantu mengeluarkan Edgar dari sil hot knight. Akan tetapi, Edgar menyuruhnya mengejar Telesta. Tiba-tiba, Eddie dan juga Kit muncul di sana. Seketika di tempat mereka berada, ada sekawanan binatang iblis kelas petarung muncul. Akhirnya, Eru pun berhasil menyusul teman-temannya. Ditambah lagi dengan kedatangan Morten. Lantas mereka langsung membapat habis kerombolan binatang iblis tersebut. Keesokan harinya, Morten pergi melapor kepada Dixgard bahwa ada temuan penggunaan Crusade Byte di tempat kejadian. Diketahui bahwa Crusade Byte merupakan ramuan terlarang yang bisa membuat binatang iblis mengamuk. Keberadaan sil hot knight unit baru juga belum ditemukan. Kemudian kejadian di banteng Kasadesus pun menyebar. Sedangkan para murid yang terlibat dalam proyek Eru dipanggil ke Kastil Seiber untuk menghadap Raja Ambrosius. Lantas Sang Raja mengangkat Eru menjadi pemimpin dalam timnya. Tidak lupa pula, Raja Ambrosius memberi nama kepada tim Eru sebagai utusan Kesatria Fenyxpera. Selanjutnya, Morten membawa unit Kaldotoa atas perintah dari Adipati Dixgard dan diberikan kepada Eru. Setelah itu, Eru and the Gang sedang mengadakan rapat untuk melancarkan misi mereka sebagai anggota Fenyxpera. Eru juga memberitahukan bahwa nantinya akan ada kompetisi dengan Silhot Knight Lab dalam menciptakan sebuah unit Silhot Knight. Sehingga teman-temannya bersemangat untuk bertanding melawan Silhot Knight Lab. Berdasarkan pengalaman sewaktu di benteng Kasadesus, Eru berencana membuat Silhot Knight baru menjadi lebih lincah, ditambah dengan senjata penunjangnya. Anggota Fenyxpera mulai membuat Silhot Knight baru dengan berbagai macam robot guna memudahkan pekerjaan mereka. Kemudian wanita berambut pendek bernama Nora Feiberg merupakan anggota Kesatria Elang Lazuardi. Nora melaporkan bahwa mereka sudah berhasil menangkap para pengkhianat di Akademi yang membocorkan soal Telesta kepada para penyamun. Untuk menjaga kejadian serupa terulang kembali, Kesatria Elang Lazuardi sudah menyiapkan para penjaga di sekitar Akademi Laihala. Akan tetapi pelaku pencurian masih misterius. Mereka pun kehilangan jejak di pegunungan Aubinge. Sehingga disimpulkan bahwa pelakunya adalah negara lain. Eru pun berterima kasih kepada Nora dan juga anggota lainnya serta menyerahkan kasus tersebut sepenuhnya ditangani oleh mereka. Kemudian Eru bersiap melakukan uji coba Kadol Toa unit terbaru. Karena kekuatannya terlalu besar, Silhot menjadi tumbang dan Eru jatuh pingsan. Akhirnya Eru sudah sadar dari pingsannya. Berdasarkan hasil uji cobanya terlalu menghisap seluruh mana yang disimpan, lalu mesin mendadak berhenti. Akan tetapi Eru tidak akan menyerah dan mencoba melakukan beberapa penyesuaian agar unit baru bisa digunakan. Ketika mengetahui kalau Kadol Toa baru dalam keadaan kritis membuat David marah-marah. Seiring waktu, Fenix Perak dan juga Lab terus-menerus menyiapkan silhotknight masing-masing. Akhirnya Fenix Perak berhasil menyelesaikan unit mereka. Kemudian masuklah anggota silhotknight laboratori ke area pertandingan yang bertempat di Kastil Saber. Mereka membawa Kaldo Toa darts serta juga mendatangkan pilot terbaik bernama Aruvan dari Althusser. Begitu pula utusan Fenix Perak yang menampilkan unit baru dengan kecepatan dan juga kelincahan super yang disebut dengan Zendlock. Disertai tiga unit Telesta yang berbekal opsion work serta gear yang dimodifikasi. Selanjutnya pertarungan kedua kubu pun dimulai. Mereka bersiap-siap saling menyerang. Sedangkan Aru menggunakan Telesta terbang ke arah musuh. Walaupun Zers menembakkan serangan, Aru berhasil menghindari semua serangan itu. Aru berhasil menumbangkan satu Kaldo Toa. Lalu Eddie dan juga Kit menggunakan Zendlock mencoba untuk menyerang musuh. Disusul dengan Edgar serta Dietrich. Kemudian Dietrich dengan jurus lightningnya menyengat Edra. Sedang si Eru harus beristirahat sejenak karena untuk menghisap mana. Aruvan berhasil mengenai Zendlock. Setelah itu menembak si kembar secara beruntun. Akan tetapi, si kembar berhasil menghindari serangan itu. Masing-masing anggota Fenix Perak masih bertarung melawan musuh. Kemudian Zendlock berlari ke arah Pilya. Meski ditembak secara terus-menerus, si kembar berhasil menghindari semua serangan itu. Akhirnya, si kembar memijak Kaldo Toa milik Pilya. Lalu musuh lain berusaha menyerang Eddie dan juga Kit. Namun berhasil ditangkis. Sedangkan Edgar serta Dietrich mulai kehabisan mana dan membuat pergerakan mereka melambat. Setelah itu si Eru siap mengisi mananya. Dirinya langsung bertarung. Bergerak lincah di atas udara, Eru berhasil menumbangkan lawannya. Sesudah puas melihat kemampuan para unit baru dan juga kemampuan para connect runner, Baginda Raja menghentikan pertandingan. Sedangkan dari kejauhan, pria berambut panjang bernama Emiris merupakan seorang pangeran yang sepertinya tertarik dengan kemampuan milik Eru. Kemudian setelah kelulusan Eru dan kawan-kawan, Kesatria Fenix Perak dipindahkan ke benteng Orobesius terbaru. Setelah itu Eru dan kawan-kawan dipanggil ke Kankunen. Tibalah mereka di Kastil Seiber. Eru dan kawan-kawan langsung disambut oleh pangeran Emiris. Tanpa basa-basi, Raja Ambrosius meminta Eru dan kawan-kawan untuk membuat seal hotneck untuknya. Walau beliau sudah mempunyai Raedis Olfila, akan tetapi unit tersebut bukan miliknya lagi sebab Raja Ambrosius sudah mengundurkan diri dari tahta kerajaan. Karena Raja sekarang adalah Leotamus yang menyebabkan Raedis Olfila diturunkan kepadanya. Dikarenakan Raja Ambrosius berniat menghibur diri, makanya dia meminta Eru dan kawan-kawan untuk membuat unit untuknya. Begitu pula dengan pangeran Emiris yang ingin juga dibuatkan seal hotneck. Eru bersedia memenuhi permohonan keduanya. Serta merta Eru meminta spesifikasi yang diinginkan dalam seal hotneck, sehingga memundahkan Eru dan kawan-kawan untuk membuat sesuai dengan keinginan Raja serta pangeran. Setelah itu sesuai dengan janjinya, Eru memperlihatkan unit pesanan pangeran Emiris dan juga Raja Ambrosius. Unit tersebut diberi nama Gold Leo serta Jilba III. Namun pangeran Emiris beserta Raja Ambrosius menginginkan Gold Leo, sehingga mereka berdebat. Segera keduanya memutuskan dengan pertarungan untuk menuntukan pemilik dari Gold Leo. Raja Ambrosius terlihat lebih unggul, dan pangeran Emiris sampai kewalahan dibuat oleh kakeknya. Kemudian pangeran Emiris siap untuk menyerang kakeknya dengan pedang. Akan tetapi, Raja Ambrosius berhasil menangkap cucunya, lalu membantingnya. Namun pangeran Emiris berhasil menghindari benturan menggunakan backwipon. Dengan penuh semangat, pangeran Emiris menyerang kembali sang kakek, dan berhasil memotong pedang Raja Ambrosius. Sehingga Gold Leo menjadi milik sang pangeran. Selanjutnya terdengar pesan rahasia siaga satu dari benteng lembah Althausil. Menurut informasi, sekelompok selkes dalam jumlah besar tengah mendekati Alfheim. Selkes adalah sejenis binatang iblis yang seluruh tubuhnya tertutupi cangkang tebal. Sifatnya menyerupai lebah dan juga semut. Mereka memiliki seekor huin selkes yang menjadi induk. Bahkan terkadang ada beberapa induk dalam satu kelompok. Dalam kasus itu, kelompok mereka seringkali berpisah. Lalu jalur tempuh mereka, salah satunya menuju aset terpenting dari Frame Mevira. Kemudian Arupan dan kawan-kawan berjuang melawan selkes. Pangeran Emiris, Raja Ambrosius, serta Eru and the Gang datang untuk membantu melawan selkes. Walau selkes sudah banyak dibantai, tetapi jumlah selkes masih sangat banyak. Lalu Eru dan kawan-kawan mencari sang ratu dan berhasil menemukannya. Sang ratu terlihat sangat kokoh meski telah diserang. Kemudian sang ratu pun mengamuk dan mengejar Eru dan kawan-kawan dengan sangat cepat. Lalu Eru memutuskan untuk berpisah dari kedua temannya, serta bertarung sendirian melawan sang ratu sendirian. Akhirnya Eru berhasil menumbangkan sang ratu. Kemudian Eru mendapatkan hadiah dari Raja Ambrosius karena sudah membuktikan kualitas dirinya. Sesuai dengan janjinya, Raja Ambrosius akan memberikan wawasan soal metode pembuatan iter reaktor. Sontak saja Eru kegirangan dan memintanya diberitahu sekarang. Akan tetapi hanya penduduk desa Alfheim yang tahu soal itu. Sedangkan tidak sembarang orang bisa masuk, melainkan sudah diberi izin oleh seorang duta. Kemudian Eru diperkenalkan kepada duta tersebut dan langsung pergi menuju desa Alfheim. Setibanya di sana, Eru dan kawan-kawan dibawa menemui wanita gemoy bernama Kid Lei, sang tetua agung. Sesuai dengan kesepakatannya kepada Ambrosius, Kid Lei bersedia memberitahukan rahasia iter reaktor kepada Eru. Setelah itu, Eru diperlihatkan wawasan mengenai iter reaktor. Seorang pria pun menjelaskannya secara rinci dan tanya jawab pun berlangsung. Setelah mendapatkan pengetahuan tersebut, Eru sudah mempunyai rencana. Raja Ambrosius mempersilahkan Eru memakai jantung Bahemo dan juga Queen Silkes dalam penelitiannya untuk membuat unit Silhot Knight. Anak tetua kerajaan Zoldek sedang memberikan wejangan kepada para Black Knight. Mendengar ceramahnya membuat para Black Knight semangkat 45 untuk berperang. Setelah itu, Zoldek mulai berperang dan berhasil menembus pertahanan kerajaan Hisperka. Meski demikian, mereka berhenti di depan Siltrider kerajaan Hisperka. Setelah itu, orang-orang Hisperka berkumpul di Siltrider membahas cara untuk membalas orang-orang Zoldek. Mereka menyiapkan bala tentara. Tiba-tiba ada kapal terbang hitam berada di langit. Lalu kapal terbang hitam menurunkan banyak unit Tyrento ke dalam Siltrider. Dalam sekejap, Tyrento berhasil menumbangkan Silhot Knight milik Hisperka. Kemudian, Raja Augusti menyuruh putri tercintanya Eleonor dan juga Isodora untuk kabur bersama Martina. Setelah itu, Raja Augusti Hisperka bertarung melawan pangeran Cristobal Zoldek. Pertarungan antara bangsawan tersebut berhasil dimenangkan oleh pangeran Cristobal. Sehingga Siltrider berhasil dikuasai oleh kerajaan Zoldek. Terlihat Eru dan kawan-kawan yang sudah tiba di kerajaan Hisperka yang sudah dikuasai oleh Zoldek. Mereka menyamar sebagai pedagang supaya Eru and the gang diizinkan masuk. Kenaik randa tersebut tidak percaya kalau Eru dan kawan-kawan adalah pedagang. Lantas Eru bertanya soal bendera kepada mereka, sebab tidak sama dengan bendera Hisperka. Sehingga salah satu orang Zoldek memberitahukan bahwa Hisperka telah tunduk di bawah kekuasaan Zoldek. Ketika mengetahui dengan jelas duduk perkaranya, Eru dan kawan-kawan pun siap bertarung melawan pasukan Zoldek. Dengan menggunakan Silhot Knight terbarunya bernama Ikaruga, mereka membabat habis satu persatu musuhnya. Setelah berhasil mengalahkan musuh, Eru dan kawan-kawan mulai menyelidiki Silhot milik musuh. Eru dan kawan-kawan berniat memulung mesin-mesin kepunyaan musuh. Di sisi lain, putri Hisperka Eleonor berhasil ditawan oleh musuhnya yaitu kerajaan Zoldek. Pangeran Cristobal berniat menjadikan Eleonor sebagai istrinya. Akan tetapi Eleonor ogah dipersunting oleh Cristobal. Eleonor sedang dalam dilema memikirkan nasibnya dan juga saudaranya Isadora. Tanpa Cristobal sadari, di tempatnya sudah ada penyusup Simba Nora. Ketika mengetahui putri dari kerajaan Hisperka ditawan oleh pangeran Zoldek, Eru dan kawan-kawan mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan sang putri. Setelah selesai mengadakan rapat strategi penyelamatan, Eru dan kawan-kawan berhasil diketahui keberadaannya oleh pasukan Zoldek. Adapun Gustav merasa percaya diri bisa menghadapi Eru dan kawan-kawan. Dari kejauhan, Dietrich melihat pasukan Zoldek berada di udara. Setelah mengetahui keberadaan musuh, Dietrich dan kawan-kawan menyerang musuh. Sehingga Gustav pun menurunkan silhotknight mereka. Pertempuran Dietrich dan kawan-kawan dengan Gustav tidak bisa dielakan. Akan tetapi, Gustav kabur dari pertempuran. Melihat kapal udara milik musuh, Dietrich berniat meminta Eru untuk menciptakan senjata tempur yang lebih efektif agar bisa melawan kapal udara milik musuh. Selanjutnya, dengan mengendari silhotknight, Eru dan kawan-kawan menuju TKP di mana Putri Eleonor ditawan. Sebelumnya, mereka berpencar, di mana Eru menyelamatkan Putri Martina, Pangeran Emry menyelamatkan Isadora, dan Kit menyelamatkan Putri Eleonor. Setelah misi penyelamatan selesai, mereka pun berkumpul lalu mundur. Kemudian, Zoldek mendapatkan kabar kalau tawaran mereka berhasil dibawa kabur. Sehingga si Kapten Lonom memutuskan untuk mengumpulkan kapal udara mereka mengejar musuh. Ketika melihat kapal udara kepunyaan kerajaan Zoldek, Eru pun terbang mendekati kapal udara tersebut. Dan begitu sampai di kapal udara, tidak henti-hentinya Eru terpesona. Sehingga dirinya berniat membongkar kapal itu. Sontak saja si Jono merasa penasaran melihat Silhot Knight yang bisa terbang. Akan tetapi, Lonom menyuruh mengguncangkan kapal agar Eru terjatuh. Karena goncangan terlalu kencang, Eru pun jadi terhempas dari kapal udara. Sehingga Eru menunda pertarungannya dengan orang-orang di dalam kapal udara. Setelah kejadian tersebut, Lonom melaporkan kepada Pangeran Cristobal. Akhirnya, Eru dan kawan-kawan pun berhasil membawa keluarga kerajaan Hisperka beserta Putri Martina ke Framewave. Di sana, mereka disambut oleh anggota Fenixpera serta sekutu Putri Martina bernama Leton Naki dan juga Bekel. Ternyata, asosiasi pedagang Fenixpera telah membuat kesepakatan dengan Leton Naki dan juga Bekel dari kerajaan Hisperka. Kemudian Eru menjelaskan kelemahan Silhot Knight bernama Lesvan yang merupakan kepunyaan kerajaan Hisperka. Karena itu, pihak pedagang Fenixpera ingin menawarkan solusi. Adapun material pembuatannya sudah ditangani oleh pialang Fenixpera. Martina mengerti, dalam setiap kesepakatan ada hubungan timbal Bali. Apalagi Eru dan kawan-kawan berhasil menyelamatkan mereka. Adapun yang Eru inginkan adalah semua Silhot Knight milik Zoldek. Terus Marina pun menyetujui permohonan Eru. Kemudian, Catalina menawarkan hadiah kepada Kerhit berupa hak tanah di Hisperka jika Kerhit berhasil melawan Eru dan kawan-kawan. Setelah itu, Kerhit memberi wejangan kepada anggotanya agar semangat dalam menghadapi Eru dan kawan-kawan. Kerhit berencana menggunakan Vendobadahla yang sudah dimodif saat pertarungan nantinya. Kemudian, anggota kesatria Taring Perunggu mulai beraksi. Akan tetapi, tindakan mereka berhasil diketahui oleh anggota Fenixpera. Ketika Kerhit mengetahui kegagalan timnya, tanpa sadar Edgar sudah berada di dekatnya. Sehingga pertarungan keduanya pun terjadi. Sewaktu Kerhit mengeluarkan suara membuat Edgar teringat akan musuhnya waktu itu yang mencuri Silhot Knight kepunyaan Helvy. Seketika Edgar menjadi bersemangat untuk membalas dendam atas kekalahannya waktu itu, segera Edgar membantai Kerhit hingga tumbang. Selanjutnya, Zoldek tiba di lokasi Eru dan kawan-kawan dengan membawa peralatan tempur lengkap. Begitu pula dengan anggota Fenixpera dengan senjata mereka siap menghadapi musuhnya. Ada pun masing-masing anggota Fenixpera menjalankan tugasnya. Ketika melihat satu kapal udara musuh kabur, Budson menembakkan jangkar, lalu Eru berhasil mencapai kapal udara dan kemudian menyerangnya. Karena terpojok, Pangeran Cristobal membuat penawaran kepada Eru agar mau bergabung dengan Zoldek. Akan tetapi Eru menolak tawaran tersebut. Semua ucapan yang Eru lontarkan membuat kesal Pangeran Cristobal. Sehingga sang Pangeran memilih skakmat bersama unitnya. Setelah melihat kapal induk Zoldek telah jatuh, Jono memilih untuk mundur. Lantas demi membalaskan dendam Zoldek, Jono akan menciptakan senjata Mahadasyat. Kemudian, Hisperka berhasil merebut kembali kekuasaannya dan Putri Eleonor menggantikan posisi Raja Augusti. Sebagai Ratu Hisperka, Eleonor memberikan wejangan kepada rakyat Hisperka. Sontak saja seluruh rakyat menyambut suara gembira kemerdekaan mereka. Di sisi lain, Eru dan kawan-kawan mulai melakukan penelitian terhadap Silhotknight milik musuh. Dari penelitian itu, Eru mendapatkan banyak informasi yang berguna untuk pembuatan Silhotknight dan juga senjata. Eru pun berkeinginan dapat bertemu dengan Jono untuk berbagi wawasan dengannya. Eru dan kawan-kawan kedatangan musuh dari Zoldek. Akan tetapi musuh tidak menaiki kapal udara, melainkan dalam bentuk lain yaitu naga yang diberi nama Fiverr. Seketika Fiverr menyemburkan api Mahadasyat yang menyerang anggota Fenixpera. Eru menyadari kekuatan tersebut dan menyuruh teman-temannya untuk menghindar. Ketika Eru mendekati Fiverr, dirinya diserang langsung oleh naga terbang dari Zoldek. Meski demikian, Eru tetap bersemangat, apalagi kekuatan musuh top habis. Sewaktu Lono melihat Eru, dendamnya kembali memunca. Lono pun teringat akan kematian Pangeran Kristobal, sedangkan anggota Fenix lainnya sibuk bertarung dengan musuh. Kemudian, Fiverr terkena jangkar milik anggota Fenixpera. Saat musuh sedang lengah karena terjerat oleh jangkar, Eru pun mengambil kesempatan dan berhasil mencengkram Fiverr. Demi melepaskan genggaman Eru, musuh pun memutar Fiverr, sehingga Eru terhempas dan musuh menyerang Eru. Akan tetapi, berhasil Eru hindari. Karena Fiverr akan kehabisan mana, Jono pun terpaksa mengeluarkan peluru spesial untuk membombardir Eru. Ternyata peluru tersebut bukan asap biasa, melainkan mengandung pecahan logam, sendawa, dan juga bubuk belerang. Peluru spesial itu disebut dengan Magius Jet Rooster. Karena pengaruh asap itu mengganggu kendali Eru. Walau demikian, Eru berhasil mendarat dengan selamat. Akan tetapi, keduanya tetap saling mengeluarkan serangan dan seimbang. Tiba-tiba, muncul singal ungu yang menandakan Fiverr harus mundur dari medan perang, sehingga Lono serta anggota lainnya memutuskan pergi dari TKP. Kemudian, anggota Fenixpera mengadakan rapat dengan keluarga kerajaan Hisperka. Rapat tersebut membahas mengenai kekuatan musuh dan juga strategi perang menghadapi lawan. Tidak lama setelah itu, dimulai lagi pertarungan antara Zoldek dengan Hisperka dibantu oleh anggota Fenixpera. Lalu di atas langit bermunculan banyak Fiverr. Begitu pula dengan anggota Fenixpera yang berhasil menciptakan unit baru. Antara sesama otaku Meka saling bertaruh, ciptaan siapa yang lebih kuat? Apakah Jono? Apakah Eru? Selanjutnya, kapal udara milik anggota Fenixpera diserang secara bertubi-tubi oleh Fiverr. Melihat hal itu, Budson memutuskan untuk kabur dengan niat membawa Fiverr ke tempat di mana Eru dan kawan-kawan rencanakan. Setelah musuh berada di jangkauan mereka, unit Eru mulai menyerang Fiverr menggunakan cairan hitam lalu membakarnya. Walau demikian, Jono tetap anteng saja dan tidak merasa takut sama sekali karena Jono masih mempunyai senjata andalan yang diberi nama Maximis. Kemudian Dietrich dan juga Nora berhasil menurunkan satu jembatan, sedangkan Jono menyuruh Lono untuk menggunakan senjata andalan mereka yaitu Maximis. Dalam sekejap, Fiverr berhasil memadamkan api dan membuat tubuh Fiverr menjadi lebih kokoh. Karena Fiverr memiliki teknologi pengaman, membuat tubuhnya tidak mempan terhadap serangan. Ketika Pangeran Emery ingin mengambil komando benteng, dia dicegah oleh Seto. Seto berhasil menumbangkan beberapa silhot knike, sehingga Edgar menyuruh lainnya untuk pergi dan dirinya yang akan melawan Seto sendirian. Pertarungan Edgar dengan Seto berlangsung sengit. Keduanya memiliki ketangkasan yang luar biasa. Ada pun, Dietrich serta Nora berhasil menurunkan semua jembatan. Akhirnya misi kedua knike runner itu selesai. Lantas para knike runner Kisperka dan juga anggota Fenixpera berhasil masuk ke lokasi musuh. Kemudian Eru pun mencoba menyerang Fiverr dari jarak dekat. Seketika Fiverr mengeluarkan semburan apinya. Namun Eru berhasil menghindari serangan tersebut. Si Eru berhasil menembus pertahanan Fiverr. Lantas Lono kembali mengeluarkan jurus, akan tetapi Eru tetap bisa menangis tembakan musuh. Lalu sesama otaku Meka bertemu dan mulai bertarung ideologi masing-masing. Baik Eru ataupun Jono tetap berpegang teguh dengan keyakinannya. Keduanya sangat berbeda pandangan dalam tujuan membuat senjata. Melihat kegigihan dan juga ketangkasan Eru membuat Jono mengejek silhut knike milik si MC. Atas jiwa robotiknya, Eru bersumpah tidak akan membiarkan penghinaan serta ideologi Jono bertahan. Kemudian Eru menyerang Fiverr secara beruntun. Seketika pengaman Fiverr itu lenyap begitu saja. Bukan hanya itu, Fiverr banyak mengalami kerusakan. Karena diambang kekalahan, Lono pun mengendarai Fiverr dan membawa ke arah tempat Ratu Eleonor berada. Selama bisa menabrak sang putri, Lono merasa sangat senang. Walau dalam keadaan terancam, Ratu Eleonor tetap bertahan pada posisinya. Secepat kilat, Eru bergegas menuju Fiverr dan berhasil menangkapnya. Kemudian dengan kekuatan Bahemot dan juga Winselkes yang berada di tubuh Icaruga, mengeluarkan serangan super dasyat ke arah Fiverr. Begitu pula Fiverr sempat menyerang Ratu Eleonor. Eru jadi dilema karena jika satu kesalahan saja serangannya bisa membahayakan sang ratu. Akan tetapi, Kit mempunyai ide gila dan menyuruh Budson untuk mendekatkan kapal ke dekat Fiverr. Setelah mendekat, Kit langsung mengajar Fiverr dan menyebabkan Zendolimble jatuh bersama dengan Fiverr. Kemudian Eru menyuruh Kit untuk melompat ke tempatnya. Lantas Eru menangkap tubuh Kit. Setelah itu, Siltrider dan juga ibu kota berhasil direbut kembali oleh Hisperka. Sehingga kekalahan Zoldek membuat kerajaan Hisperka kembali berdiri. Jadi Ratu Eleonor secara resmi menduduki tahta sebagai Ratu Hisperka. Setelah itu, Kit pun ngobrol bareng dengan Ratu Eleonor sekalian mau pamitan. Karena mau berpisah, Eleonor memeluk sang pujaan hatinya itu. Dengan berat hati, Ratu Eleonor mengikhlaskan kepergian Kit. Sesudah itu, penduduk Hisperka mengantar kepergian anggota Fenixpera. Maniak mekasi Jono mengintai kapal udara Eru dan kawan-kawan, lalu dia pergi. Tibalah kesatria Fenixpera di kerajaan Fremevira dan mereka disambut hangat oleh Raja Ambrosius. Tidak lupa pula, Raja Ambrosius memberikan kutbah kepada para kesatria Fenixpera. Setelah upacara penyabutan selesai, Eru dan kawan-kawan pergi ke lab. Di sana, Eru mulai membahas panjang lebar tentang impianya menciptakan berbagai macam teknologi mutahir, baik itu mengenai silhot knack atau senjata. Seketika, para bestinya berkeringat dingin mendengar ocehan panjang lebarnya Eru. Akhirnya, para sohibnya itu mulai pergi meninggalkan Eru karena tidak berhenti menceritakan mimpinya. Disusul oleh Kit dan sebelum pergi membawa Eru, Eddie menyarankan agar sesekali sang MC beristirahat dari impiannya, lalu memperhatikan sekelilingnya. Lalu Western Grandstrom yang dimulai oleh kerajaan Zoldek membawa kapal udara dan menjadi teknologi di seluruh negeri. Karena banyaknya orang berpindah tempat, zaman baru pun ikut tercipta. Zaman itu kelak akan disebut-sebut sebagai zaman kebesaran kapal terbang. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Kenaik and Magic tentunya bukanlah anime pertama yang menggabungkan latar dunia fantasi dengan mecha. Namun sebagai sebuah seri berjenre isekai, kombinasi tersebut membuat seri ini tetap terasa segar. Memiliki cerita yang berhasil membangun hype melalui adegan aksinya yang memukau di antara juru sihir yang bisa digunakan seperti jetpack. Anime ini sangat seru dan tidak membosankan. Cerita dengan plot yang rapi dan MC masih sangat kecil sampai sudah jago hingga klimaksnya juga seru. Sampai endingnya juga pas dengan strategi dan bagaimana Eru mencari celah dari musuhnya. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin semakin semangat untuk membahas alur anime yang lebih menarik ke depannya. Terima kasih.